oke selamat datang kembali di tetsuya project ya sekarang lagi makan jadi sudah akhir-akhir ini bingung bingung karena program dietnya hampir gagal kemarin kecolongan banyak nih jadi sempet makan gorengan juga jadi ini berusaha untuk menghindari lagi jadi biasanya kalo pulang kerja gitu beli kayak siomai, cilok itu kalo tiap hari juga lama-lama hancur sih lemaknya bakal lempuk lagi tapi ini berusaha untuk menghindarinya lagi oke jadi sekarang ini satu-satunya penyelamat pas lagi lapar ini tapi buatan sendiri buatan istri ini jadi ini kacang hijau sebenernya cocok buat kalian yang lagi diet sebenernya banyak sih selain kacang hijau juga ada roti gandum entah kalian bisa makan ouch bebas sih kalo aku disini sebenern lebih suka kacang hijau sama roti gandum biasanya jadi biasanya ya ini lah dipariasi aja biasanya roti gandum biasanya kacang hijau roti gandum kacang hijau cuma nih kacang hijau buatan sendiri kalo kalo beli-beli di luar itu sebenernya ada tapi kacang hijau udah campur jadi satu sama santan udah bukan menu diet lagi nih udah beda lagi ceritanya terus kalo kalian bingung pas posisi lagi diet lagi diet terus bingung bahwa aduh ingin makan nih makanya makan apa ya nah kalian bisa coba ini kacang hijau tadi roti gandum juga bisa atau kalo engga kalian yang kepet-kepet lah bikin ini beli-beli ini beli siomai maksudnya beli di siomai ada itu kan jual tahu rebus itu juga bagus tuh bisa untuk diet sebenernya divariasi aja yang penting itu ga ga berlebihan makannya tapi kalo saran aku sih lebih cocok ini kacang hijau dulu biasanya pas jaman kuliah itu kan enak tuh ada burjo kalo kalian pernah ke Jogja pasti kalian sering nemuin tuh burjo bubur kacang hijau singkatan gitu tapi jangan makan indomie karena disitu sebenernya makan indomie campur minumnya kacang hijau engga ini ambil kacang hijau aja nah kebenernya tuh di semarang ada itu ada jualan burjo dan bubur kacang hijau itu terpisah dengan santan jadi bebas buat kalian mau pake santan atau engga itu bebas silahkan aja kalo aku udah dulu kebawaan jadi tiap malem bangun kalo lapar udah anten tuh kacang hijau kebetulan kemarin aku start diet itu 5 bulan yang lalu itu udah mencoba mulai diet mulai dari ga makan nasi jadi dulu sempet berpikiran kalo ga makan nasi itu bakal buat daya tangan tubuh jadi berkurang dan lemas soalnya kan kerja seharian kerja dari jam 8 sampe jam 4 jadi butuh banget masukan yang banyak butuh power banyak untuk jalan kerja itu dan ya biasanya dulu tiap hari nasi 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 jadi masih kurang disiplin dulu itu nasi terus masih sering makan gorengan es juga es jajaja jajaja sembarangan gitu lah tapi setelah itu nyari beberapa tutorial nyari beberapa tips diet di youtube dan ya kebanyakan mereka nyobain diet nasi diet nasi yang ga makan nasi jadi kalian bisa ganti tuh ganti coba ubah dari nasi itu coba ganti kentang atau ganti telur putih atau ganti tahu tahu kukus gitu itu dicoba aja aku sebenernya sebelumnya udah udah nyoba itu dan alhamdulillah berhasil sempet itu berat badan seratus seratus satu kilogram dan alhamdulillah sekarang udah delapan puluh sembilan kilogram itu sebenernya ini juga dulu sih masih di kemarin kemarin maksudnya kemarin kemarin pas kenceng-kencengnya diet itu masih diimbangi dengan fitness hari pagi biasanya tapi kalo sekarang ini udah susah banget jadi pulang kerja mau latihan aduh capek banget udah ga kuat jadi yaudah cuma bisa sedikit latihan di rumah lah mungkin push up latihan bicep tricep dan lain-lain jadi buat kalian yang mau nyobain diet kalian bisa coba mungkin mulai ya mulai mulai start ga makan nasi lah mungkin yang masih ga kuat makan nasi coba diganti nasinya pake nasi merah nasi merah nasi merah kalo disini macem-macem harganya mulai dari 12 ribu per kilo dan andai sampe 50 ribu per kilo jadi tergantung ini ya kualitas juga tapi kalo kalian belinya di supermarket di mall gitu mungkin kurang lebih rata-rata harganya 40 ke atas kalo aku sih nyari yang ini aja deh nyari di pasar biasanya dapet sekilo 12 ribu udah lumayan pingin banget pingin makan enak aduh enaknya makan apa ya pingin seminggu kasih lah seminggu sekali coba beli apa cap jai nasi goreng mie goreng gapapa itu tapi seminggu sekali ya kalian bisa jadwal sih Senin sampe Jumat terus Sabtu minggu boleh ya free cuma kalo aku cuma Sabtu aja kadang minggu udah back disiplin lagi jadi untuk olahraganya yang pas sendiri buat diet adalah kalian bisa datang ke tempat fitness nanti bisa nemuin disana kan ada ya strukturnya jadi bisa tanya-tanya program diet yang pas apa gitu tanya aja terus makan-makan yang baik dikonsumsi juga banyak pasti kalian dikasih tau jadi sebenernya variatif tergantung budget juga kalo kalian budgetnya ada ya coba beli ini dede ayam dede ayam dikukus tuh juga enak bagus juga itu proteinnya tinggi dede ayam sama telur putih mantep dan balik lagi sesuai budget kalo yang murah pengen diet murah kalian bisa makan tau rebus kentang rebus oke temen-temen sekian dulu untuk video kali ini terimakasih yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax